Hai ya Nira penampakannya gulai tunjangnya nenek tuh ada tempe tahunya mantap Hai enak ya nah mpohon ini nih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suguh enjang cucu-cucu nenek tersayang bagaimana sama channel nenek jadul channel besok kisah-kisah opo enek enek opo enek kali ini nenek punya ini rek kikil alias kaki sapi alias tunjang ya boso padang itu nah ini kikil alias tunjangnya ini mau tak bikin gulai tunjang ala nenek saja ya jadi bumbunya bahannya ala-ala nenek saja karena ini kikilnya sedikit ini mau tak campur ini rek tempe sama tahu ya terus kemudian ini bumbu-bumbunya yang mau dihalusin ada cabai merah cabai rawit hijau cabai rawit merah bawang merah bawang putih kemudian ada kemiri sama kunyit rek kunyitnya ketinggalan pakai kunyit ini mau dihalusin kemudian bumbunya utuh ini nenek ada cabai kemudian daun jeruk seleh lengkos kepera segera air asam habis kita potong-potong dulu ya tempe sama taruhnya ini kemirinya udah pak pakar dulu ya dipanggang dulu disampai ya sekarang kita halusin dulu bumbunya harusnya ini tadi ya tambahannya adalah sanggeng gelaparan harusnya itu ada daun kunyit jorek tapi nenek lagi nggak punya nah bumbunya nanti nggak ditumis pakai minyak kita kasih air aja kita masukkan bumbunya kita masukkan bumbunya nanti kita kasih garam torega jambur biar cepat mendidih ini harusnya langsung santan sama bumbu ya dimasukkan ke sini tapi karena kalian ada tambahannya tahu tempe yang harus direbus dulu makanya tak kasih air dulu karena kalau santan untuk merebus tempe itu ketir yoreo makanya ini pakai air dulu aja kita buat matangin tempe tahunya tapi kalau sudah tempe tahu matang baru kita kasih santan yang ada canggah yang nggak ada kita campurannya bahan seperti tempe bisa langsung santan dan bumbunya dimasukkan ke sini langsung dimasukkan gigilnya ya kiranya yang sudah direbus dulu yorek jadi udah direbus dulu dan matang jadi rebusnya sebelum dimasak kalau sudah mendidih kita masukkan tempennya kemudian kita tambahkan air asam kandis ini udah penampakannya tuh kita punya jodoh matang ya kecilnya juga bumbunya meresap airnya tidak berkurang kita kita tambahkan sangkan tuh menarik banget yorek tuh kan memaksaannya menarik nah ini raka nampakannya gula tunjangnya nenek tuh ada tempe tahunya mantap tuh meresap meresap sekali bumbunya tuh tahunya putih ya nggak digoreng ada asam-asam seger dari asam kandisnya kemudian ala nenek ditambah cabai rawit yang buahnya jadi pedas asam kurih enak gitu ya terus ini penyel-penyelnya dari gigilnya nanti wuuh mantap oke raka maturus pun sangat yang sudah nonton udah like udah share udah komen udah subscribe pada channel ini di sonenek jadul maturnuun sangat yang belum dipersilahkan untuk subscribe karena subscribe gratis jangan lupa dikasih like share di komen di share di media yang jenengan miliki maturnuun sugeng enjang sugeng masak untuk keluarga bunda-bunda mama mama cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dikasih enak 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 enak